Sudah diberi sanksi, tapi masih berulah. Entah apa yang merasuki back asal Thailand, Jonathan Kemde ini. Seperti yang kita ketahui, Jonathan Kemde sempat menghebohkan karena perlakunya yang membuang medali perak SEA Games 2023 setelah kalah menghadapi tim nasi Indonesia dengan skor 5-2. Aksinya itu sampai membuat negara se-ASEAN dibuat kesal, terkhusus negara Kamboja. Karena sikapnya yang tak terpuji itu, pemain berusia 21 tahun itu mendapatkan hukuman larangan bermain seumur hidup di ajang SEA Games. Bahkan, Federasi Thailand sudah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Jonathan Kemde di tim nasi Thailand. Meski sudah diberi sanksi, tapi Jonathan Kemde masih tidak jerah. Lagi-lagi, Jonathan Kemde mencari masalah dengan Indonesia. Pes sepak bola berusia 21 tahun itu, cosplay sebagai netizen Indonesia ketika sang rekan setim di tim nasi Thailand U22, Song Chaitong Cham, sedang melakukan live Instagram. Ketika Song Chaitong Cham, sedang live Instagram, Jonathan Kemde menaruh skor 5-2 yang merujuk hasil kemenangan tim nasi Indonesia U22 atas tim nasi Thailand U22 di final sepak bola SEA Games. Jonathan Kemde tampak menaruh skor hasil final SEA Games dengan angka terbalik, yakni angka 5 yang ditempatkan untuk Thailand, sementara angka 2 untuk tim nasi Indonesia. Hal ini seolah bahwa tim nasi Indonesia kalah menghadapi Thailand dengan skor 25 di SEA Games 2023. Padahal, nyatanya, Indonesia yang menang menghadapi Thailand dengan skor 5-2 di partai final SEA Games 2023 di Kamboja. Apakah ini pertanda bahwa Jonathan Kemde belum rela Thailand tumbang dari tim nasi Indonesia U22 secara mengenaskan? Atau Kemde mencoba untuk kembali memprovokasi tim nasi Indonesia? Terima kasih telah menonton!